Intro Viral video memperlihatkan mobil polisi tabrak motor ojek online. Peristiwa itu terjadi di Tulungagung, Jawa Timur pada Selasa 10 Mei 2022 sekira pukul 15.51 waktu Indonesia Parat. Meski sopir ojol sempat terpental, namun kedua pihak sepakat menyelesaikan masalah dengan jalan kekeluargaan. Diketahui video viral itu diambil dari kamera CCTV yang ada di bank perkreditan yang terletak di jalan pahlawan Tulungagung. Kemudian video tersebut disebar di antara karyawan bank hingga menjadi viral di berbagai media sosial. Dari rekaman CCTV tersebut diketahui peristiwa terjadi sekira pukul 15.51 waktu Indonesia Parat. Dalam video tersebut, mobil polisi sedang melaju dari arah selatan menuju ke utara. Terlihat mobil polisi tersebut ingin mendahului kendaraan lain. Tak ada ketahui, rupanya di depan kendaraan lain tersebut terdapat motor ojek online yang hendak berbelok dari kiri jalan ke kanan jalan. Sehingga motor ojek online itu tertabrak mobil polisi yang melintas dengan laju cepat. Kemudian pria berjaket hijau tersebut langsung terpental dan motornya jatuh di depan mobil polisi itu. Meski begitu, pria ojek online terlihat tidak mengalami luka yang serius. Pasalnya, ia langsung berdiri dan menghampiri mobil polisi tersebut. Dilansi dari Surya Malang, Kasat Lantas Polres Tulung Agung AKP M. Bayu Setianto membenarkan kejadian itu. Bayu mengatakan bahwa mobil polisi tersebut merupakan kendaraan dinas milik Sabara Polres Tulung Agung. Bayu mengatakan bahwa kedua pihak telah sepakat untuk berdamai dengan disaksikan driver ojek online lainnya. Dalam kesempatan itu pula, pihak Sabara memberikan ganti rugi kepada pemotor itu sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!